Intro Pak Kamarudin, melihat pertimbangan-pertimbangan hakim Anda, merasa hakim sudah cukup independen, sudah cukup impartial, tidak mengalami kekanan. Saya melihat majelis hakim itu, dia begitu bersemangat, dia independen dan benar-benar dia wakil Tuhan. Dari pertimbangannya, dari pemabaran fakta-fakta, bahkan beliau sangat bersemangat kurang lebih dari jam 10 sampai jam 3, kurang lebih 5 jam. Mereka sangat bersemangat, jadi artinya mereka telah memberikan kemenangan kepada rakyat Indonesia, bukan hanya kepada Jusuf, tapi kepada semua rakyat Indonesia. Tidak ada keraguan sama sekali Anda? Tidak ada keraguan. Dan dia sangat yakin dengan pertimbangannya, fakta perbuatan, apa namanya, Perdisambo, atau terdakwa Perdisambo, dan dari fakta-fakta itu, dia memang layak dihukum mati. Anda merasa layak dihukum mati untuk Perdisambo. Saya ingin tahu dulu ke Ibu Rosti, tadi ada hal yang disampaikan oleh Hakim terkait dengan, mungkin ada hal yang dilakukan oleh Yosua yang menyakiti hati. Bagaimana Ibu menanggapi yang disampaikan oleh Hakim itu? Kalau masalah yang disebutkan Hakim di dalam persidangan tadi, kalau soal menyakitkan kami sebagai keluarga, karena kami mendidih anak ini dari kecil sampai hingga dewasa, memang dia ini taat anak yang jujur dan anak yang patuh, yaitu di luar dugaan kami. Semoga nanti kami menginginkan harapan kepada Hakim, anak kami dipulihkan namanya, Harkat dan Mertabaknya. Semua keluarga mengharapkan, Huta Barak, Simba Juntak, agar anak kami yang telah dirampas nyawanya, mohon dipulihkan nama baiknya, Harkat dan Mertabaknya. Itu harapan kami sebagai keluarga. Jadi, ingin dipulihkan... Bung Kamarudin, mungkin saja langkah hukum lanjutan masih akan dilakukan. Bagaimana Anda mengawal ini nanti? Kita kawal terus, supaya Majelis Hakim pada tingkat banding, betul-betul serius mencermati perkara, dan kami juga nanti akan bersurat ke pengerilan tinggi, sekiranya mereka banding atau upaya hukum, sampai dengan kasasi. Kemudian kami juga berharap supaya Nenek Putri yang sebagai trigger atau pemicu permasalahan ini juga supaya dihukum dengan hukuman yang sama dengan Perdisambo. Karena semua permasalahan ini timbul adalah dari Nenek Putri mengaku pingsan, mengaku dibanting-banting tiga kali, tetapi tidak ada bukti. Artinya bahkan apa namanya pakaiannya pun tidak terbuka, artinya itu semua omong kosong saja. Artinya sudah menyatakan itu tidak bisa dipertimbangkan, artinya sudah dikesampingkan. Karena juga tidak dilaporkan, pasca kita patahkan laporan dia di Jakarta Selatan, baik laporan tentang percobaan pembunuhan 338, Junto 53, Kau Pidana, juga pasal 285 di Jakarta Selatan, semua sudah SP3 dan mereka tidak melapor lagi. Saya ingin ke Ibu, Ibu mohon maaf pertanyaan saya, ini terkait dengan baru satu yang difonis Ibu, Ferdisambo, masih kita menunggu Putri Candrawati, Riki Rizal, Kuat Maruf, termasuk Richard Eliester. Apa harapan Ibu terhadap terdakwa, empat terdakwa lain ini? Kami percaya, Bapak Hakim yang mulia, ketua maupun anggota adalah utusan Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, Hakim akan bisa memberikan putusan ponis yang terakhir, yaitu seborak beraknya, karena mereka terpenuhi di dalam pembunuhan berencana, yang merampas nyawa anak saya secara sadis dan keji. Termasuk terhadap Richard Eliester? Richard Eliester memang termasuk, tapi dia sudah datang sujud dan mengakui kesalahannya. Semoga Eliester, pemuda yang baik, yang bertobat nanti ke depannya, biarlah nanti Hakim yang memberikan proses hukum yang sesuai kepada Richard Eliester. Bung Kamarudin, melihat ponis yang diberikan oleh Hakim sekarang, bagaimana bayangan Anda ponis terhadap empat terdakwa lain, termasuk pada Richard Eliester? Kalau ponis terhadap Nenek Putri, atau kepada Watma'ru maupun Kerijal, harus diperberat. Oke. Daripada tuntutan Jaksa. Kecuali kepada para Richard Eliester, karena dia menyesali perbuatannya, datang meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi, maka dia harus diberikan keringanan. Oke. Saya berharap untuk Barara Richard Eliester, kalau bisa Majelis Hakim, menjatuhkan putusan di bawah lima tahun. Oke. Baik, di bawah lima tahun. Iya. Bung Kamarudin, hukuman ponis mati pada Verdi Sambo, menurut Anda sudah layak? Sudah layak, karena dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, tadi ada kurang lebih 13-14. Oke. Perbuatan dia yang sangat jahat, yang merusak citra kepolisian. Oke. Baik. Bung Kamarudin Simanjuntak, juga Ibu, Ibunda Brigadir Yosua, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu dan semangat selalu. Baik. Kami izin makan dulu ya. Baik. Silahkan. Terima kasih buat semuanya. Ini kemenangan buat masyarakat Indonesia. Baik. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak, Burosti Simanjuntak juga. Masa makan. Kamu makan dulu ya? Kamu belum makan dulu ya? Sedara itu tadi apa yang disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua, termasuk juga Ibunda dari Brigadir Yosua, yang menyatakan bahwa ponis pada Ferdi Sambo ini sudah layak, yakni hukuman mati, dan sudah memenuhi harapan keluarga. Ada tadi hal yang disampaikan oleh Ibunda Yosua, ingin agar Hakim mengembalikan lagi nama baik Brigadir Yosua yang disebutkan sebelumnya selalu adalah sebagai pelaku pemerkosaan terhadap Putri Candrawati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Saudara, baru saja Hakim akhirnya membacakan ponis terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo. Setelah kurang lebih 5 jam sidang dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, saya mencatat ada beberapa pertimbangan Hakim dalam memberikan ponis mati bagi Ferdi Sambo. Yaitu diantaranya bahwa Hakim menyebut perbuatan pelecehan Yosua terhadap Putri ini tidak terbukti. Artinya Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa pelecehan seksual yang disebut sebagai pemicu adanya pembunuhan terhadap Yosua itu Hakim tidak mendapat keyakinan terkait dengan hal itu. Menimbang bahwa sementara itu apabila mensermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu tidak adanya fakta yang mendukung Putri Candrawati mengalami gangguan stres pasca trauma post-traumatic stress disorder akibat pelecehan seksual atau perkosaan pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi kekuasaan ekonomi kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain jumlah personal yang lebih banyak dan lain sebagainya pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF volume 1 nomor 2 Desember 2016 halaman 188 proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan 5 tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban tidak selalu melewati setiap tahapan kemudian yang kedua adalah perencanaan terhadap pembunuhan Brigadir Yosua ini terbukti terjadi bahkan disebutkan oleh hakim bahwa pembunuhan ini sudah mulai dilakukan dari di Magelang dimana Riki Risal sudah mulai mengamankan senjata artinya sudah mengeluarangi kewenangan dari Brigadir Yosua yang bertugas sebagai ajudan termasuk juga hakim menyebut saat berada di rumah Ferdi Sambodisa Guling terdakwa lainnya Kuat Ma'ruf, Riki Risal Putri Candrawati dan juga Richard Eliezer mengetahui terkait dengan rencana dan memiliki niatan atau kehendak yang sama untuk menyingkirkan Brigadir Yosua karena perasaan sakit hati Putri Candrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Utabarat diawali dengan Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Candrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Utabarat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis teir yang biasa dibawa oleh korban Yosua Utabarat kemudian hakim juga menyebut bahwa Sambo secara terbukti atau hakim mendapat keyakinan bahwa Sambo menembak Yosua yang sebelumnya memang Sambo selalu mengatakan dirinya tidak pernah melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua oleh karenanya berdasarkan keterangan terdakwa keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumio saksi Rivaizal Samuel saksi Adan Romer saksi Ahli Fira Samia saksi Ahli Farah Prima Dhani Kauro dan Ahli Arief Somerat sebagaimana telah diurekan di atas majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Utabarat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam mengadili menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak bidana turut serta melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!